Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubung video sebelumnya suaranya outputnya kurang jelas yang jadi saya bikin tutorial ulang yaitu tutorial cara isi IDR ke VIP lalu yang kedua cara beli koin di VIP menggunakan IDR itu cara beli koin btc.th.web di VIP lalu cara kirim koin dari VIP ke di Yobit lalu yang terakhir cara beli koin khususnya Lisa disini yang akan kita gunakan inputin Facebook di Yobit nah dari empat ini itu satu kesatuan tutorial yaitu Gimana caranya kita memulai di Facebook yaitu dari mulai beli IDR di VIP sampai kita punya koin Lisa di Yobit langkah pertama yaitu siapkan dua akun yang pertama akun VIP ini vip.bitcoin.co.id lalu yang kedua akun yobit.io atau yobit.net sama aja setelah dua akun ini selesai langkah pertama yang harus melakukan yaitu isi IDR setelah isi IDR di VIP lalu di VIP itu sendiri Anda bisa beli koin btc.th.web pilih salah satu ya Nah setelah salah satu yang Anda sudah beli lalu Anda bisa kirim koin tersebut ke Yobit Nah dari koin tersebut di Yobit nanti Anda belikan Lisa jadi beli lisanya itu dari koin btc.th.web setelah selesai nanti setelah Anda mempunyai koin bisa masukkan ke blackline Facebook dengan harian 10% per hari Oke kita lanjut ke pembahasan pertama yaitu isi IDR ke VIP ada dua cara ya cara pertama eh yaitu Anda bisa membeli voucher dari exchanger nanti setelah Anda dapat vouchernya Anda bisa masukkan ke menu voucher ini klik menu voucher ini ada pencairan voucher buat kode voucher atau riwayat kalau misalkan Anda sudah beli kode voucher di apa di exchanger Anda bisa pas kodenya disini lalu klik cairkan voucher contoh ada exchanger yang saya sarankan yaitu eh ahastchanger.com coba buka ini kita bisa lihat di Bitcoin.co.id yang ini kalau misalkan kita beli V nya itu 0% tapi kalau misalkan yang kita di VIP kita punya kode voucher mau dijual dijual ke ahastchanger kita dapat potongan potongannya 0,7 persen nah karena kita mau isi IDR ke VIP jadi nanti kita beli akhirnya 0% misalkan anda kita beli 5 juta berarti saldo yang akan masuk ke akun VIP anda nanti 5 juta untuk cara pertama cara kedua yaitu kita transfer langsung ke rekening VIP kita klik store atau tarik rupiah kita masuk Rupiah pertama yang harus diperhatikan hati-hati rekening yang anda gunakan harus atas nama yang sesuai dengan akun di VIP misalkan ini terdapat namanya Rahmat Basuki berarti nanti gunakan rekening atas nama Rahmat Basuki juga kita lanjut saya mengerti lanjutkan deposit klip masukkan depositnya misalkan menganggap 5 juta sumber dananya misalkan saya ambil contoh pakai BCA cara transfer ATM BCA karena menggunakan ATM BCA nanti lebih cepat ya kalau misalkan lewat klip BCA ke rakan yang lain biasanya butuh waktu lebih lama ini masukkan klik lanjutkan nah disini ada tiga pilihan yang akan saya eh apa kasih tipsnya itu cara cepat yaitu menggunakan transfer online ke VA pilih kelebihannya apa kalau transfer lewat VA ini ketika uang yang kita kirim ke rekening ini sudah masuk itu eh biasanya langsung masuk saldo kita jadi nggak perlu konfirmasi transfer begitu kita transfer masuk langsung saldo kita masuk IDR ke VIP nah ini kenapa karena nomor rekening yang dikasih di sini itu nomor sejenis virtual account kayak virtual account jadi nomor rekening ini tiap orang itu dikasih berbeda jadi ketika kita transfer ke nomor rekening itu atas nama kita sendiri jadi otomatis langsung eh terdeteksi gitu ya langsung masuk nanti jangan lupa sebelum transfer nanti masukkan kode banknya ini masukkan nomor rekening ini masukkan nominal sesuai transfer jadi enggak pakai kode onik kalau virtual account ini nah itu cara IDR apa cara input IDR ke VIP udah selesai sekarang langkah itu apa cara tutorial kedua yaitu beli koin menggunakan IDR beli btc eth dg atau web terserah pilih misalkan contoh yang kita ambil sekarang adalah beli koin eth kita masuk ke spot market kita buka market eth kita buka market eth klik deposit atau withdraw nah ini ada terima ethereum ops maaf 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 kita bukan transfer ya kita mau beli eth nah kita Scroll ke bawah di sini ini ada beli ethereum ada jual ethereum kalau misalkan kita mau beli ethereum berarti kita gunakan yang sebelah kiri ini kita memasukkan rupiah di sini kalau misalkan kita sudah ada IDR kita langsung klik mana ini kita pilih dia mau 100% atau berapa kalau misalkan ada lima juta klik 100% berarti nanti otomatis di sini terinput lima juta tapi karena ini hanya sebatas contoh kita input nominal secara manual setan lima juta nah yang kedua harga kalau misalkan kita mau langsung instan beli instan jadi ketika kita klik lanjutkan beli itu langsung kita langsung dapat eth kita bisa mengambil harga patokan di market jual ini jadi ini penawaran jual dari orang-orang Nah kita akan membeli jadi kita akan mencari penjual ini penjualnya harga penawaran termurah itu yang paling atas Nah kalau misalkan kita mau beli langsung instan itu namanya teker jadi kita nanti dipotong 0,3 persen kalau mengikuti harga market yang di penawaran jual ini misalkan klik gini otomatis di sini berubah ketika kita lanjutkan dan sukses kita sifatnya itu sebagai teker posisinya itu jadi kita dipotong nanti dananya itu 0,3 persen tapi kalau kita sebagai maker pembuat harga kita enggak dapat potongan alias 0 persen bagaimana caranya jadi maker yaitu kalau misalkan anggap disini 12 juta 220 kita masukkan harga yang lebih murah dari sini otomatis nantikan masuknya ke pending by order by order ke sini nanti masuk ke yang paling atas karena kita masukkan harga yang paling murah disini tapi jadinya kesini itu jadi penawaran beli yang paling mahal otomatis posisinya di paling atas Hai maker misalkan disini anggap 12206 kita kita masukkan disini eh anggap 12 juta misalkan 12 juta ini sebagai maker ketika kita lanjutkan klik karena tidak ada saldo otomatis gagal nah ketika berhasil nanti tampil di paling atas disini 12 juta harga ini kan 12 juta 198 murah ini tambah mahal tambah mahal nah kita eh karena misalkan Oh jadi gini kalau misalkan pengen tampil di atas pengen cepat laku kamu tampilin apa pending by order harga yang paling murah tapi harus lebih mahal dari yang disini sekalian 12.200 disini 12206 yang disini 2019 nah kamu disini berarti 12 juta 210 atau 207 200 berapa yang pasti di atas ini atau dan dibawah ini ini nanti paling atas jadi cepat lakunya kalau anda nanti kayak tadi 12 juta nanti anda pending akan ordernya by ordernya nanti tampil di bawah karena sangat murah karena anda akan membuat harga sendiri kalau misalkan anda dulu langsung disini langsung beres tapi kalau disini nanti anda tunggu penjual dulu anda kan market beli ini by order anda menawarkan beli nanti menunggu ada yang jual nanti kalau ada ada yang jual baru kalau ada yang jual 12 juta baru selesai transaksi anda tinggal pilih nanti anda mau taker atau maker tergantung kebutuhan anda kalau pengen cepat ya taker kalau pengen lebih murah anda bisa jadi pilih maker mungkin nah anggap anda sudah punya saldo eth langkah selanjutnya anda transferkan eh poin eth tersebut ke yobit caranya masuk lagi ke spot market ini klik eth nah ini yang tadi klik deposit karena anda mau mengirim ke yobit berarti anda klik menu kirim eth kalau anda sudah punya langsung klik tanda panah masukkan 100% misalkan anda punya anggap aja 0,2 eth ketika klik 100% otomatis masuk semuanya kesini kalau misalkan pengen 50% klik 50% bebas tergantung biaya penarikannya 0,005 eth jadi nanti terima bersihnya segini nah alamat ethereum alamat ethereum itu kalau diibaratkan transaksi bank itu ini adalah sebuah nomor rekening nomor rekening bank kita ya misalkan kita mau kirim ke yobit berarti kita harus cari alamat ethereum kita yang ada di yobit di akun kita kita klik yobit masuk ke manualet agak lambat ya karena yobit lumayan cukup berat nanti setelah ada kolom pencarian kita cari koin eth nah ini eth karena kita di yobit ini mau menerima transferan itu berarti deposit berarti kita klik deposit yang plus ini kalau kita mau narik berarti yang withdrawal unit nah sekarang kita mau cari alamat alamat rekening atau alamat adres eth klik plus ini nah ini alamatnya kita kita bisa popas masukkan ke sini kita periksa teliti double check depan belakang pastikan sama yang sampai ada spasi setelah itu masukkan pin Google Autenticator yang demi keamanan hati-hati setelah anda bikin akun VIP atau yobit yang keempat semuanya harus diaktifin Google Autenticator ini demi keamanan setelah itu kita kirim setelah kirim nunggu proses konfirmasi nanti eh dan apa koin anda akan otomatis terkirim ke akun yang lebih ditambah lanjut yang keempat setelah eth tadi masuk ke yobit kita dengan eth tadi kita belikan Lisa kita masuk ini kebetulan sudah terbuka nanti kalau misalkan belum tahu kita buka lisa belinya kan mau pakai eth nih berarti kita buka market eth yang ini ada market btc doge web kalau misalkan anda tadi di vip-nya menggunakan eth udah dikirim eth berarti kita buka market eth cari kita kan mau beli lisa nih lalu kita klik bisa klik nah ini jadinya seperti ini nah sekarang kita mau beli nah berarti yang yang buy kalau misalkan mau jual yang saya kalau misalkan kita mau beli eh instan ya kita harganya ikut harga di penawaran jual yang ini sel order paling atas teklik otomatis disini nah karena kita disini saya enggak punya saldo jadi kita enggak bisa Hai apa detail di sini ya agar lebih detail lebih paham saya akan kasih contoh belinya lewat usd ya Anggap aja usd sini tuh FPH ini usd di sini saya punya 559 SD sudah dipasang by order di harga 0,1 untuk Lisa jadi sisanya 274 contoh seperti ini misalkan kita mau beli beli di harga yang penawaran paling murah yang namanya kita belikan otomatis kan pengen murah nih otomatis yang paling atas ini yang paling murah ini namanya maker teker tapi teker dan maker di obit nggak seperti di VIP jadi kita nggak dikenakan fee atau biaya jadi bebas kita mau langsung atau pending order seperti ini enggak masalah pending order seperti ini pun kita bisa batalkan kapan saja ini kan ada tanda tanda silang kita bisa close kita ambil contoh kita mau beli instan ya pertama tentukan harga dulu kita klik ini otomatis harganya berubah terus dananya kita misalkan mau masukkan 100% 274 ini daripada kita masukkan masukkan manual disini manual kita klik aja otomatis klik nah ini langsung otomatis transaksi berhasil karena mengikuti harga market terakhir tapi kalau kita pengen jadi maker atau pengen harganya lebih murah dari ini kita bebas kita bebas kita masukkan disini misalkan 0,14 nih kita contoh ya no anggap aja pengen 0,13 kita klik ulang ini ini nanti kita dapat 2000 ketika kita klik by ini ada pending order masuk ke sini kita beli nggak langsung berhasil karena menunggu ada yang jual di harga 0,13 harga pasaran termurah saat ini untuk buy order itu di 0,14 186512 ini kita 0,13 berarti di bawah jadi paling bawah jadi ini nggak terlihat nah itu untuk maker kita coba hapus dulu nah ini bisa dihapus bebas nanti setelah dapat Lisa anda baru masuk ke menu in Facebook ini Yobit klik in Facebook nah ini plain plainnya nanti kita akan mau ke Lisa nih nanti kita bisa masukkan disini jumlah lisanya berapa yang kita beli tadi lalu kita klik in face otomatis nanti kita otomatis dan plain masuk ke sini per 24 jam cair 10% itu berupa koin baik untuk tutorial dari mulai isi DR ke VIP sampai ke beli koin Lisa di Yobit cukupkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih